Halo Cancer, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian untuk single berpasangan, lock life, dan keuangan masing-masing. Di akhir video, kita akan ambil message from universe dalam bentuk pilih kartu. Oke, baiklah, mari kita mulai. Cancer, apa yang mungkin akan Anda temui, rasakan untuk 2 minggu ke depan. Single. Love life single, moon, ten of one moon, four of swords, keuangan, baiklah. Ten of one moon, four of swords. Beberapa ya Anda, sepertinya di sini. Ada yang mungkin masih belum move on, dalam hal apapun itu, masa lalu berhubungan dengan masa lalu Anda, dan segala situasi yang dimaksudkan. Ada konflik dengan teman, ada konflik dengan orang sekitar, atau mungkin di sini belum move on dalam konteks asmara, Anda berpisah dengan pasangan Anda tersebut dan Anda belum bisa move on. Atau mungkin, beberapa dari Anda akan bertemu dengan sebuah rasa sakit hati, yang hanya Anda bisa simpan dalam hati, dan itu mungkin proses penyembuhan luka hati Anda tersebut akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, entah yang mana situasi yang mungkin akan Anda temui atau rasakan nanti. Sudah, atau mungkin Anda akan bertemu dengan perasaan sakit hati. Yang sulit saya rasa di sini mungkin untuk disembuhkan. Bukan dalam hal ini, berniat untuk menakut-nakuti Anda, tidak. Justru menjadi rambu-rambu bagi Anda. Jika Anda mungkin sedang berada di sebuah sona, yang mungkin bisa membawa Anda terluka, ada baiknya bagi Anda untuk bisa menyingkirkan diri Anda dahulu dari sona tersebut. Itu maksudnya. Oke. Justru sebagai rambu-rambu, sehingga luka tidak terjadi pada Anda nanti. Bisa menghindari luka tersebut, bahasa lainnya. Entah yang mana yang mungkin bisa Anda pahami. Oke. So, untuk masalah keuangan di sini ada 9-0 kuah Anda, 9-0 sword. Berkemungkinan. Ini Anda menderita kerugian keuangan. Berkemungkinan kebocoran keuangan. Hutang-piutang tidak terbayarkan. Bertemu dengan mungkin ketidakjujuran atau penipuan keuangan. Sekali lagi tidak menakut-nakuti Anda di sini. Justru, 9 of 1 saat ini jagalah baik-baik soal keuangan, bisnis, dan karir Anda. Sehingga tidak terjadi kebocoran, penipuan, kerugian, atau apapun yang menimbulkan luka nantinya dalam hati Anda. Kesedihan yang mungkin bisa saya rasa di sini akan bertahan cukup lama menggores hati Anda. Melukai hati Anda. Sulit untuk sembuh bahkan. Depresi mungkin Anda menderita kerugian dan membawa Anda ke... Bermimpi buruk setiap hari mungkin seperti itu. Khawatir sampai pada titik stres, depresi. Kira-kira seperti itu. Ada gambaran untuk ke arah sana. Menjadi masukan dan rambu-rambu untuk Anda. Supaya bisa terhindar dari hal-hal tersebut. Baiklah. Mungkin akan Anda temunya atau merasakan. So, bagaimana untuk yang berpasangan di sini? Ini adalah love life Anda. Dan itu adalah keuangan Anda. Berpasangan. Night of Swords Ace of Cards Baiklah. Untuk sementara waktu. Bagi Anda yang beberapa waktu ini berkonflik. Sepertinya ada gambaran untuk bisa ada perdamaian kembali di antara kalian. Oke. Hubungan yang on-off, yang off. Bisa on kembali. Mudahnya seperti itu. Oke. Bisa seiring sejalan kembali. Melalui hari-hari bersama kembali. Ya. Dan Untuk khusus Night of Swords di sini. Mungkin Beberapa di Anda Entahlah. Walaupun hubungan Anda mungkin sedang baik-baik saja. Tapi di sini ada gambaran berkemungkinan Anda mungkin akan crash. Miskomunikasi. Oke. Karena perbedaan mungkin perbedaan pola pikir. Jadi menimbulkan miskomunikasi. Walaupun Anda saat ini situasinya sedang baik-baik saja. Khusus untuk tebaran ini ada beberapa case. Jadi yang bermasalah mungkin bisa terjadi ada kehangatan kembali dalam hubungan. Tapi yang baik-baik saja berkemungkinan ada miskomunikasi. Walaupun pada akhirnya akan bisa berdamai kembali. Di sini mungkin bisa juga memang Anda-Anda memiliki hubungan yang on-off. Sebentar bertengkar. Tidak lama kemudian berdamai. Sebentar kemudian bertengkar lagi. Tidak lama berdamai kembali. Ya seperti itu sepertinya untuk beberapa dari Anda yang terserap di tebaran ini. Baiklah. Untuk masalah keuangan. Ada Ten of Pentacles dan Queen of Pentacles. It's a good card untuk masalah keuangan. Saya lebih melihat di sini bahwa keuangan Anda cukup stabil. Kalaupun keuangan Anda di waktu-waktu ini tidak stabil. Ada seseorang yang akan memberikan pertolongan kepada Anda. Semoga membawa kestabilan kembali keuangan Anda. Ya. Seseorang yang cukup memiliki kemampuan menolong Anda. Bisa Anda temui. Kata lainnya pula seperti itu. Oke. Apapun yang Anda butuhkan di sini. Berhubungan dengan keuangankah? Atau mungkin berhubungan dengan pekerjaankah? Seseorang menarik tangan Anda untuk bekerja kembali. Bisa juga seperti itu. Oke. So, semoga memang kita aminkan untuk hal yang positif tersebut. Dan baiklah. Message from Universe. Semoga bisa menjadi rambu-rambu pegangan atau apapun itu untuk 2 minggu ke depan setelah Anda mendapatkannya. Oke. Mendapatkan pesan ini. Satu. Dua. Tiga. Silakan memilih diantaranya dan jika Anda membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. Baiklah untuk kartu pertama, life experience. Let go of belief system. Let go. Jadi, lepaskan. Sudahi. Bukalah. Tutup buku dan membuka lembaran baru. Termasuk mungkin jika ini memang resonate dengan apa yang saya sampaikan di tebaran atas tadi. Anda akan bertemu dengan rasa sakit hati. Jangan pelihara. Rasa sakit hati Anda tersebut berlama-lama. Segeralah untuk move on. Segeralah untuk menyembuhkan luka-luka hati Anda tersebut. Oke. Menyingkirklah. Jika Anda berada dalam zona yang bisa membawa Anda ke ruang konflik. Bisa juga meninggalkan, let go, lepaskan, atau move, berpindahlah. Oke. Untuk kebaikan hidup Anda di sini. Untuk Anda yang berada di kartu kedua, Prince of Spring. Untuk Anda di sini, membutuhkan tindakan segera. Ada hubungan-hubungan yang menggairahkan. Wow. Ya. Untuk beberapa dari Anda. Jadi, immediate action. Lakukan sebuah tindakan segera. Segera lakukan sebuah tindakan. Entah apapun hubungannya. Di sini, beberapa dari Anda dengan kegigian Anda akan bisa bertemu dengan kesuksesan yang Anda cari. Bertemu dengan goal Anda. Dan beberapa dari Anda akan dalam hubungan, hubungan apapun itu, sepertinya akan membawa gairah baru untuk Anda. Membawa semangat baru untuk Anda. Perasaan yang meletup-letup dan berbunga-bunga. Bisa juga seperti itu. Atau mungkin Anda akan bertemu dengan seseorang yang membuat Anda seperti berbunga-bunga. Bergairah. Bersemangat kembali. Wow. Baiklah. The start untuk Anda yang berada di kartu ketiga. Lihatlah masa depan Anda dengan penuh harapan dan rasa optimis, keyakinan, penuh percaya diri. Oke. Pada akhirnya, sebagai kalimat lainnya tambahan, di sini saya ingin mengatakan bahwa Anda akan bertemu hal yang membahagiakan nanti setelah Anda melewati hari-hari sulit Anda saat ini. Itu yang terlintas di kepala saya. Oke. Dan baiklah. Sampai di sini dulu. Hmm. Ada ambulans lewat. It's okay. Baiklah. Thank you for watching. See you. Thank 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 you. Terima kasih.